Inilah hukuman yang dapat merusak mental pelakunya, ubun-ubun ditatasi air tanpa henti. Cina dikenal sebagai negara yang masih menjalankan hukuman mati atau penyiksaan hingga kini. Meski begitu, ada satu metode hukuman brutal yang terlihat sepele, namun sangat menyiksa. Hukuman yang pernah diterapkan Cina itu dengan meneteskan air terus-menerus di atas kepala terdakwa selama puluhan jam. Dikutip dari Outfit, hukuman ini pertama kali diterapkan sekitar tahun 1500-an. Tepatnya sejak abad ke-16, muncul hukuman meneteskan air selama dua hari tanpa henti terhadap para pelaku kriminal di negeri Tirai Bambu itu. Alhasil, hukuman itu membuat orang mengalami gangguan jiwa. Bagaimana tidak, batu saja jika di atasnya ada air menetes yang terus-menerus, maka akan membuat permukaan terkikis dan berlubang. Begitupun manusia, air yang menetes tanpa henti itu akan merusak mental orang yang dihukum. Air tersebut biasanya diteteskan pada bagian ubun-ubun, dahi, atau wajah dalam jangka waktu lama. Proses tersebut membuat ketakutan dan kerusakan mental karena pola tetesan air yang juga tidak teratur. Belum lagi, sensasi air dingin yang ditimbulkannya juga menyebabkan kecemasan pada seseorang. Hukuman itu biasanya menyasar para pelaku pemerkosaan. Tubuh pelaku biasanya akan diikat sehingga tidak dapat menghindar dari tetesan air. Biasanya, dalam waktu 8 jam, tahanan mulai diserang kecemasan. Dalam 20 jam, dia akan mulai merasakan adanya lubang di titik air jatuh. Setelah 2 hari atau 48 jam, prosesnya dihentikan. Hukuman itu diklaim bisa membuat pelaku kejahatan mengalami kerusakan mental, sehingga dia tak sanggup lagi mengulangi kejahatannya. Bentuk penyiksaan itu pertama kali didokumentasikan oleh Hippolytus de Marsilis di Italia pada abad ke-15 dan abad ke-16. Metode ini juga kerap dilakukan dalam proses interogasi. Selain itu, metode hukuman penyiksaan ala Cina ini pernah ditayangkan di serial TV MyBuster. Meski terbukti cukup efektif, mereka mencatat bahwa peralatan yang dipakailah yang membuat orang mengalami gangguan jiwa. Selain itu, ritme tetesan air yang tidak teratur juga menyiksa. Tubuh menjadi tidak siap merespon tetesan yang akan datang berikutnya. Kisah hukuman ala Cina ini diposting oleh akun Halofag di Instagram dan mendapat komentar beragam dari warganet. Terima kasih telah menonton!